Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat olahan kelapa parut ya teman-teman ini buatnya simpel cukup diaduk saja udah jadi tidak cemilannya enggak perlu alat-alat yang mewah atau yang mahal Oke langsung aja kita mulai sebelum itu pastikan teman-teman udah subscribe channel YouTube Vivi Veronica supaya saya semakin semangat lagi untuk buat video menarik lainnya pastikan kalian sudah nyalakan ya lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan terima kasih selama kalau menonton ya semoga kalian suka Oke teman-teman di sini saya siapkan satu butir kelapa parut kita ambil bagian putihnya saja usahakan jangan ikut masuk ya kulit-kulit yang berwarna coklat tapi kalau misalnya ada sedikit sedikit aja nggak papa tapi teman-teman bisa langsung bilangin ke abang-abangnya ya minta yang putihnya aja Oke ini saya siapkan satu butir ini satu butir kelapa parutnya ini ukurannya tidak terlalu besar ya kemudian kita siapkan satu butir telur ayam kita langsung aja pecahkan ya ini langsung aja saya aduk cukup gunakan satu butir aja ya 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 saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya Nah ini udah hampir rata itu saya mau tambahkan 100 gram margarin atau kurang lebih lima sendok makan penuh ya ini margarin yang saya gunakan suhu ruang jadi nanti lebih gampang untuk ngaduknya ini akan kita aduk-aduk aja ini gurih sekali dan sangat lembut setelah hampir rata lagi seperti ini kita tambahkan gula pasir bahkan 9 sendok makan ini kita aduk lagi setelah kita tambahkan margarin jadi lebih lembut ya jadi lebih lembut ya karena sebelumnya waktu kita tambahkan telur dia masih agak kering gula pasirnya udah menyebar dengan baik gula pasirnya udah menyebar dengan baik udah rata semuanya sekarang saya akan tambahkan tepung ketan putih ya saya menggunakan merek rose blend kita pakai 20 sendok makan atau 200 gram persendoknya tidak terlalu bunjung dan tidak terlalu peres selamat menyebabkan terlaluan ini langsung aja saya uleni menggunakan tangan yang udah saya cuci bersih teman-teman bisa menggunakan sarung tangan plastik juga ya kita ulen-ulen sampai semuanya rata tidak udah ada lagi tepung yang kelihatan jadi udah nyampur dengan baik kita ulen-ulen sampai rata seperti ini teksturnya tidak terlalu lembek tuh jadi seperti ini ya teman-teman kalian bisa bentuk bulat-bulat atau langsung cetak di teplon siapkan teplon saya menggunakan teplon anti lengket ya teman-teman bisa bentuk bulat atau bisa langsung tata di teplon ya kali ini saya buatnya itu yang enggak terlalu lembek biar nanti teksturnya padat tapi gurih dan tetap empuk teman-teman ini bisa jadi dua loyang ya saya ratakan di teplon seperti ini kemudian langsung aja saya pindahkan ke atas kompor kan kompor menggunakan api paling kecil kemudian kita tutup sampai bawahnya kuning kecoklatan ya Nah ini udah kecoklatan sedikit kita tunggu sebentar lagi ya ini udah wangi banget aku aja saya balikin kita tutup kembali ya kalau mau tambah gurih silahkan tambahkan margarin ini saya oles menggunakan margarin ya supaya tidak terlalu kering bagian belakangnya sudah matang ini langsung aja kita angkat ya sisa adonannya saya bentuk bulat-bulat seperti ini dan isinya saya beri coklat kemudian kita langsung aja bungkus ya pastikan tangan kita udah bersih sebelumnya kemudian tinggal kita bentuk-bentuk bulat deh kita tata dan kita masak lagi sampai matang kalau udah kuning kecoklatan belakangnya udah bisa kita balikin ya teman-teman tuh cantik banget kedua sisi sudah matang ini langsung aja kita angkat ya ini hasilnya udah jadi nah yang besar ini akan kita potong-potong ya potong-potong sesuai selera maunya seperti apa ya ini luarnya banyak garing dalamnya empuk banget setelah saya potong seperti ini kita akan coba yuk hmm gurih manis dan enak banget ya teman-teman pas sekali untuk teksturnya dan rasanya sekarang kita akan coba yang kecil-kecil ya tuh ada dalamnya coklat ya pasti anak-anak bakal suka sekali kita akan coba yang ini ini enak banget luar biasa enak teman-teman ada lumaran coklatnya dan gurih dari adonan kelapa dan juga tepung ketannya enak banget kalian wajib coba terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali